Halo guys, Assalamualaikum kembali lagi bersama aku di Asia apa kabar hari ini? semoga selalu sehat dan sejahtera jadi hari ini aku mau cerita tentang seorang wanita youtuber youtuber wanita dia itu menghabiskan 230 euro atau sekitar 300 dolar untuk membeli dia per doang guys jadi dia ini seorang ABDL seorang ABDL dia memilih gaya hidup menjadi ABDL dan menghabiskan dana sekitar beratus-ratus dolar untuk membeli dia per saja itu biaya dia per dia dalam satu bulan jadi dia itu si cewek ini awalnya dia seperti anak biasa terus beranjak dewasa dan dia mulai mempunyai kebiasaan untuk menjadi seorang ABDL dan untuk memutuskan menjadi konten kreator ya untuk mengisahkan kesaharian dia sebagai adult dia per lover ya oke jadi dia itu bikin konten ya berbayar jadi orang kalau mau nonton videonya dia itu bisa di web dan berlangganan atau dia nonton di youtube nya dia jadi hasil itu lah yang dia belikan buat biaya ABDL nya dia kesehariannya dia jadi kegiatannya apa aja jadi kegiatannya dia itu dari pagi hari sampai malam hari itu dia bikin konten berkaitan dengan ABDL jadi dari ganti popok terus itu juga main-mainannya dia terus juga tidur di box bayi terus juga jadi dia itu memutuskan untuk go public ya membuat saluran youtube dan membuat situs web yang di dalamnya terdapat konten bagaimana dia menjalani kehidupan bayi dewasa gitu tapi dia tidak luput dari opini-opini negatif dan opini-opini positif dan tiap hari katanya masuk email ya email ke dia dengan ada yang berterima kasih ada juga hujatan ada juga yang positif gitu positif opinion gitu jadi oke guys dia itu tetap ngejalanin kehidupan normalnya dia dalam sehari-hari jadi dia kalau mau menjadi seorang ABDL itu untuk kontennya dia juga sekalian jadi pada saat di rumah dia jadi ABDL gitu kalau misalnya di luar dari rumah dia seperti nomor seperti biasanya bahkan dia punya tunangan juga punya pasangan juga yang mendukung dia untuk menjadi seorang ABDL gitu jadi aku lihat dari video-video youtube-nya dia jadi kalau kamu pengen lihat disitu kamu bisa lihat ya video-videonya dia cara dia pakai pampers yang pants ada pampers yang perkat terus juga dia kasih lihat lemarinya dia itu penuh dengan lampin penuh dengan diaper dengan penuh dengan baju-baju bayi dewasa gitu jadi baju-baju bayinya itu memang besar-besar ukuran besar-besar gitu dan lucu-lucu gitu ada yang pakai rock ada baby gap gitu terus juga mainan-mainannya juga mainan girly-gerly gitu ada boneka-moneka ada kuda poni ada pokoknya macam-macam ada barbie-barbie terus juga ada box bayi yang besar banget untuk dia jadi ABDL dan serba pink gitu warnanya pink terus dia ada punya kamar sendiri ya kamar khusus untuk kreator dia untuk bikin video dia jadi dia memang ada sediakan khusus untuk kamarnya disitulah dia bikin kontennya jadi disitu dia review produk dia review dot review empeng dan review macam-macam yang dia berkaitan dengan bayi dewasa gitu oke guys itu aja cerita dari aku nanti habis ini aku mau review review soft tech ya bukan merek soft tech tapi merek charm ya pembalut merek charm oke guys terima kasih sudah menonton channel Gwica nanti kita bahas-bahas yang lain oke terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati